Begitulah bagaimana caranya Anda memperbaiki dinamo yang rusak pakai jurus 0 rupiah Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Panasonic Panasonic satu tabung gak bisa cuci gak bisa ngeringin Oke sebagainya teman-teman Langsung aja hari ini saya akan memberikan ilmu bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Panasonic Panasonic satu tabung gak bisa ngeringin Ini mesinnya udah di lombak Masih cucinya sudah di lombak ke sistem timer sini Neng Masih cucinya sudah di lombak ke sistem timer nih jadi udah pakai timer dia Timer mencuci Timer mengering Nah ini udah di lombak pakai timer Kemudian udah di cek luka kapasitornya ternyata kapasitornya masih bagus Sebelum Anda melakukan mendiagnosa atau Anda memastikan atau Anda memutuskan Kalau misalnya si dinamonya bermasalah Perhatikan baik-baik Pertama Anda bongkar keempat baru dulu Jangan langsung berasumsi masalahnya besar-besar Nih dibongkar Kemudian dibuka seperti ini nih Nah nih Nih dibongkar teman-teman ya Bongkar ini dibongkar Ini dibongkar ini dibongkar dibongkar Kemudian tarik seperti ini Anda cek di sini perkabelan tidak boleh ketemu dengan kabel yang putus ya Nah nih Ini aman gak ada yang putus tapi mesin cucinya gak bisa muter Gak memuter Kalau perkabelan aman gak ada yang putus Kemudian mesin cuci Anda tetap aja gak muter Langkah kedua Anda cek bareng yang namanya kapasitor Nih Nih bentuknya kayak gelas ya Namanya kapasitor Bagaimana cara ngeceknya Ini tinggal dipotong aja teman-teman Potong jeder Potong kemudian masukkan ke sedrum Diadu ya Nah potong Nih kan dua kabel nih Ini Anda tinggal Kupas aja kayak gini nih Nah nih Kurang maksimal nih Nah nih ya Ini kurang maksimal Kalau udah gak Udah kayak gini teg gitu Berarti udah jelek dia Nih kapasitor yang bagus kayak gini nih Masukin Angkat aduh Nah beda ya Beda ya Nah nih Ini lebih mantep nih Nah sekarang kita colokin Ini colokannya Satu dua tiga colok Colokin Kita puter sini nih Nih air flash Nih gak muter sama sekali teman-teman nih Ya gak muter sama sekali nih Gak mau muter Oke Nah nih gak muter sama sekali Berarti positif masalahnya di dinamo Ya Nah tidur seperti ini Kita buka ini nih ya Lepas pampelnya Lepas dulu pampelnya JDR Oke Nah Kemudian kita bongkar nih Dua baut ini teman-teman nih Disini ada empat baut Satu Dua Tiga Empat Anda tinggal bongkar keempat bautnya Nah Bongkar buat yang keempat Oke Anda tinggal bongkar Bongkarnya kayak gini nih JDR Nah tuh Lepas dia kan Pertama kali ingat pakai jurus apa Jurus mencurigai Ya ini tanpa tes terdahulu Jurus mencurigai dulu Anda cari kira-kira titik mana yang gosong Ya Kalau misalnya gak ada titik-titik yang anda curigai Ya Gak ada titik-titik yang ada curigai Gak ada yang rusak Keliatannya mulus.com Anda bongkar pangkalnya ini nih Ini kan ujungnya nih Oke Ini kan ujungnya nih Ini pangkalnya nih Sini Belan-belan aja Nah dibongkar Nah di karter Jangan sampai anda motong ininya Tembaganya ya Nih putus Nah nih teman-teman Keliatan nih Ini masalahnya nih Putus-putus coy Ya Ini masalahnya dikelatakan nih Jamurnya putus ya Nih jamurnya putus Nah nih jamurnya putus teman-teman ya Sekarang kita akan sambung Ya Nah kita tinggal gelubat-gelubat disini teman-teman Kayak gini caranya Ini gubat Kemudian kita gulung-gulung kesini teman-teman nih Nah kita gulung-gulung kayak gini nih Nah Satu Dua Tiga Empat Nah seperti ini Habis itu kita solder Oke Nah Nah kita rapikan seperti semula Ini kayak gini enaknya nih Nah Kayak gini Nah seperti ini Kita rakit Sekarang kita akan jangit seperti ini Dapat Nah Sekarang kita akan tes ya Sekarang kita akan tes Apakah bisa muter apa tidak Perhatikan baik-baik nih Satu Satu Dua Tiga colok